Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Herbal TV Pada episode kali ini, kami akan membahas tentang 5 Cara Alami Mencegah Radang Usus Buntu Namun sebelum lebih lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk klik like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video terbaru kami berikutnya Penyakit Usus Buntu merupakan penyakit pada saluran cerna yang cukup berbahaya Usus buntu terletak di bagian kanan perut sehingga jika Anda merasakan nyeri pada bagian perut kanan bawah bisa jadi Anda menderita radang Usus Buntu Penyakit Usus Buntu berpotensi memicu komplikasi yang cukup serius Nah, karena hal tersebut, maka kita harus melakukan berbagai cara agar kita terhindar dari penyakit ini Berikut ini, beberapa cara alami yang dapat mencegah terjadinya radang Usus Buntu 1. Konsumsi Makanan Berserat Makanan yang tinggi serat adalah makanan yang bisa dikonsumsi untuk mencegah Usus Buntu Alasannya, radang yang ada di Usus Buntu banyak disebabkan oleh penumpukan fesis Bisa dikatakan bahwa orang yang terkena sembelit memiliki risiko yang cukup tinggi untuk terkena radang Usus Buntu Oleh sebab itu, orang yang sering sembelit ada baiknya mengonsumsi makanan tinggi serat seperti agar-agar, sayur, dan buah Serat baik untuk pencernaan karena akan melunakan fesis sehingga buang air besar menjadi lancar dan tidak akan menumpuk pada Usus 2. Konsumsi Vitamin A dan D Selain serat, konsumsi Vitamin A dan Vitamin D juga diyakini merupakan salah satu cara mencegah radang Usus Buntu Vitamin A membantu sel darah putih melawan infeksi, sementara Vitamin D melawan bakteri dan infeksi pada tingkatan yang lebih tinggi Dua vitamin ini wajib ada dalam asupan makanan jika Anda ingin mencegah radang Usus Buntu 3. Jangan Tunda Buang Air Besar Menahan buang air besar mungkin terdengar sepele Namun faktanya, orang yang suka menunda buang air besar akan lebih mungkin mengalami sembelit Kondisi sembelit akibat kerasnya fesis berpotensi menyebabkan radang Usus Buntu Agar dapat mencegah radang Usus Buntu, segeralah buang air besar saat dorongan itu tiba 4. Batasi Asupan Kafein dan Alkohol Kafein dan alkohol adalah dua zat yang dapat menyebabkan sembelit yang menjadi cikal bakal radang Usus Buntu pada kemudian hari Nah, mulai hari ini, batasilah konsumsi minuman ataupun makanan yang mengandung kafein Seperti kopi, teh, serta minuman beralkohol 5. Perbanyak Konsumsi Air Putih Cara termudah untuk mencegah penyakit radang Usus Buntu adalah dengan mencukupi kebutuhan air putih Air putih bisa melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit Fesis yang keras bisa dilunakan dengan cairan yang ada di dalam tubuh Mereka yang kurang konsumsi cairan, tubuhnya akan rentan untuk terkena sembelit serta radang Usus Buntu Orang yang duduk selama berjam-jam di depan komputer juga rentan sembelit Sehingga diwajibkan untuk mengonsumsi 8 gelas air perharinya Itulah berbagai cara yang dapat digunakan untuk mencegah Anda terkena radang Usus Buntu Jika penyakit Usus Buntu tidak segera diobati, hal ini dapat mengakibatkan pecahnya Usus Buntu tersebut Segera konsultasikan dengan dokter Anda untuk mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat Jika Anda sudah terlanjur terkena penyakit ini Terima kasih telah mengikuti episode Herbal TV kali ini Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru kami berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!